selamat menikmati oke teman-teman hari ini kita akan belajar PAI Alhamdulillah kita sudah masuk bab tiga yaitu tentang Allah SWT merupakan pencipta alam semesta oke teman-teman sebelum kita belajar yuk kita baca doa bersama ya raise your hand please Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma warzuqani fahma amin ya robba alamin tujuan pembelajarannya adalah jika ibu menyebutkan alam semesta apa yang kalian ketahui tentang alam semesta? alam semesta seperti bangunan rumah yang sengaja disediakan bagi yang membutuhkannya langit ditinggikan ibaratnya sebagai atap bumi dihamparkan ibaratnya sebagai permadani sedangkan bintang-bintang digantung di atap-atap langit seperti lampu dan aneka permata yang disimpan seperti harta simpanan segala sesuatu tampaknya dipersiapkan sesuai dengan keberadaannya selain langit, bumi, bintang, dan permata Allah SWT juga menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan manusia diciptakan bagaikan seorang raja yang menguasai rumah ini rumah itu diibaratkan menjadi alam semesta ya teman-teman dan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan dipelihara untuk kepentingan manusia Allah SWT menciptakan alam semesta agar kita diliputi rasa kekabuman, keceriaan, dan kenikmatan di sekeliling kita sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 yang salah satu artinya adalah Tuhan yang menjadi tempat bergantung segala ciptaannya dan mereka juga menghadapkan diri untuk mengesakannya jadi teman-teman kita sebagai umat Islam wajib mempercayai adanya Allah SWT sebagai pencipta alam semesta ini teman-teman berjuta-juta tahun yang silam semua makhluk dan semua isi planet ini sebenarnya tidak ada langit, bumi, gunung-gunung, hewan, dan tumbuhan sungai-sungai, lautan, bulan, bintang, dan matahari juga belum ada jadi yang ada hanyalah Allah SWT nah dengan kekuasaan dan kehendaknya Allah SWT menciptakan alam semesta ini dalam 6 periode atau 6 masa seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat Hud yang artinya dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arusnya di atas air agar dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya jadi teman-teman kita harus selalu menjaga alam semesta ini ya Allah SWT juga mengatur pergantian siang dan malam serta peredaran bumi, bintang, dan matahari sehingga sistem surya ini berjalan dengan teratur teman-teman pada pagi hari kita bisa merasakan sejuknya udara dengan hembusan udara pagi yang sejuk kita bisa menghirup udara yang segar matahari yang sembunyi di balik gunung mulai menampakkan sinarnya ia menampakkan sinarnya perlahan hingga seluruh wujudnya menjadikan alam ini tampak terang nah dengan adanya sinar matahari pertanda terjadi pergantian siang dan malam seandainya tidak ada matahari maka bagaimana ya manusia bisa bertebaran di bumi untuk menjalani hidup bagaimana mungkin kita bisa menikmati kehidupan di tengah kehilangan nikmatnya cahaya matahari seandainya saja tidak ada cahayanya pandangan mata kita tidak akan bisa mengambil manfaatnya dan warna-warna tidak akan tampak pada kita semua maka dari itu dijadikannya matahari oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi sekarang yuk kita perhatikan gambar berikut apakah kita pernah melihat keindahan malam yang dihiasi bulan dan bintang-bintang? pernahkah kita berpikir siapa ya yang menjadikan bulan dan bintang-bintang? siapakah yang menjadikan bulan dan bintang-bintang tampak indah? ya Allah lah yang menciptakan semua itu ketahuilah teman-teman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan malam untuk mendinginkan udara dan membuat suasana tenang bagi makhluk hidup oleh karena itu diedarkannya bulan mengelilingi bumi terdapat pengetahuan tentang perhitungan hari, bulan, dan tahun dan dijadikannya bintang-bintang di dalamnya memiliki banyak tanda yang bermanfaat seperti untuk menunjukkan waktu, untuk bekerja, seperti bertani, menanam, dan waktu untuk melakukan perjalanan di lautan oke teman-teman, sebelum ibu akhiri nanti di akhir video terdapat tugas yang akan kalian kerjakan ya semoga materi yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat let's close our lesson today by reciting Hamdallah together Alhamdulillahirrobbilalamin thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati